Podcast Dialog Sobat SMP Peran penting aksi bergizi Dalam pencegahan obesitas, anemia, dan stunting Hari ini saya disertai oleh Dua orang narasumber yang sudah hadir disini Dua narasumber luar biasa tentunya Yang pertama kita akan berkenalan Dengan Mbak Airin Rosita, MSC, PhD Beliau adalah Nutrition Specialist dari UNICEF Semangat pagi Mbak Airin Semangat pagi, salam sehat Sobat SMP Terima kasih sudah diundang acara ini Terima kasih banyak sudah bersedia hadir disini Mbak Airin Kita akan ngobrol banyak nih ya Berkaitan dengan aksi bergizi Kaitannya sekarang dengan obesitas, anemia, dan juga stunting Hari ini juga saya tidak hanya dengan Mbak Airin Sobat SMP semua tentu sudah jelas Sobat SMP mengenal sosok yang satu ini Berikutnya adalah ada Bapak Dr. Andas Inyoman Rudi Kurniawan MT Beliau adalah PLT Direktur SMP Semangat pagi Pak Nyoman Semangat pagi Semangat pagi Semangat Semangat selalu Pak Nyoman Semangat pagi Mbak Airin Semangat pagi Pak Sehat selalu Sehat selalu semua Sobat SMP Dimanapun Anda berada Terima kasih Pak Nyoman sudah berkenan hadir disini Pak Dir Kita akan berdiskusi bersama nih Bagaimana Direkturat SMP punya kebijakan Berkaitan dengan aksi bergizi Dan tentunya fokus pada bagian Dimana kita bisa mencegah anemia, stunting, dan juga obesitas Baik Sobat SMP, Bapak dan Ibu sekalian Kita akan berdiskusi berkaitan dengan yang pertama nih Pak Direktur Kenapa ya Kita ini perlu berdiskusi Kita perlu membicarakan berkaitan dengan obesitas Anemia, dan stunting Khususnya ini di usia remaja Usia-usia SMP nih Pak Dir Jadi pertanyaan tadi Mas Agus Mengapa kita perlu membicarakan Obesitas, stunting, anemia di usia remaja Khususnya di Khususnya di SMP Itu yang pertama kita harus memahami dulu ya Obesitas itu merupakan salah satu Masalah gizi ya Yang dialami sebagian remaja di negara kita Obesitas pada remaja Meningkatkan resiko sindrom metabolik Juga penyakit regeneratif Yang lainnya tentu saja Dan masalah reproduksi pada usia dewasa Serta penyebab kematian kelima yang serius di dunia ini Serius juga ya Pak? Betul Stunting pun memiliki resiko Yang besar ya dalam mendorong Rendahnya kapasitas belajar dan kognitif Juga rentan terhadap penyakit infeksi Dan gangguan kesehatan yang lainnya Nah gangguan perkembangan fisik Seperti tinggi badan yang pendek Tinggi badan yang kurang proporsional lah gitu ya Lalu serta rendahnya produktivitas dan kualitas hidup di masa dewasa itu juga Disebabkan oleh stunting tentunya Nah remaja putri yang anemia Kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan kekembalan tubuh Juga konsentrasinya berkurang Prestasinya belajar juga berkurang Dan kebukaran remaja dan produktivitasnya juga pasti berkurang juga Nah remaja putri yang mengalami anemia Itu berisiko tumbuh menjadi ibu hamil yang nanti anemia juga gitu loh Nah sehingga dapat mengakibatkan kematian ibu pada saat melahirkan Juga bayi prematur Dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah Nah kita makanya mengimbau juga Mengingatkan juga Karena apa Berdasarkan hasil sensus penduduk yang terbaru Pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti Remaja-remaja sekarang ini Akan menjadi pemimpin dan akan menjadi dominan Pada saat di tahun 2045 nanti Kita mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi Nah yang usia-usia remaja sekarang itulah akan menjadi Usia kerja saat 100 tahun Indonesia merdeka Nah tentu kita harus menyiapkan Aset-aset bangsa yang luar biasa ini Secara maksimal Nah apabila ada gizi buruk Yang mereka alami Nah terutama khususnya ya Pada saat sekarang Yang terutama khususnya remaja-remaja putri Itu kita khawatirkan nanti memiliki dampak Terhadap kesehatan mereka Dan juga kesehatan generasi selanjutnya Itu Pak Agus Nah jadi kita juga harus memahami betul Status gizi remaja yang baik Tentu akan berkontribusi Untuk mengwujudkan Kita juga ya Mengwujudkan generasi penerus kita Dan kalau sekarang Mengwujudkan profil pelajar Pancasila Nah untuk itu Begitu penting Ya upaya-upaya yang harus kita lakukan Untuk melakukan pencegahan Dan intervensi yang tepat Seperti mempromosikan Pola makan sehat Mengedukasi tentang pentingnya aktivitas fisik Dan meningkatkan kesadaran Tentang pentingnya gizi Yang seimbang pada usia remaja ini Gizi seimbang Seperti itu Jadi memang ini Justru momen-momen penting Dari generasi ini Ada di mulai remaja ini ya Pak Jadi itulah pentingnya Kita membicarakan ini Nah Mbak Airin Jadi mungkin selama ini Kita berbicara tentang gizi Tentang stunting Dan itu kan Apalagi stunting Kita berpikirnya Tubuhnya pendek saja Apakah hanya seperti itu ya Pak Mbak Airin Ataukah Bisa gak dijelaskan lebih jauh nih Apa sih Obesitas Stunting Dan anemia ini sebenarnya Oke ya Jadi tadi Pak Jomor Sudah banyak menjelaskan ya Jadi sebetulnya stunting Obesitas Dan juga anemia Dan apa dampaknya Secara jangka pendek Dan jangka panjang Jadi kalau kita bicara stunting Sebetulnya stunting itu Istilah stunting itu Sebetulnya untuk anak balita Jadi kalau kita melihat Anak balita Yang pertumbuhan tinggi badannya Itu tidak sesuai dengan Anak-anak seusianya Nah Kita sudah harus mulai Waspada gitu ya Terutama kalau Terjadinya Di bawah usia 2 tahun ya Karena memang Stunting itu Sifatnya irreversible Jadi Kalau memang sudah Stunted Sudah pendek Ini agak sulit Untuk mengembalikan Begitu Nah Pada masa remaja ini Tadi yang seperti Pak Nyoman Sampaikan Ini masa yang sangat penting Karena apa Kalau kita melihat Remaja ini Ada growth spurt ya Jadi pertumbuhan yang Sangat cepat Jadi kalau kita melihat Pertumbuhan manusia Fase pertumbuhan yang Sangat cepat Mungkin Seribu hari pertama ya Kita sering bilang Seribu HPK Dari janin Sampai usia 2 tahun Itu luar biasa gitu Tetapi Fase pertumbuhan kedua Yang paling cepat Adalah masa remaja Nah jadi Kalau misalnya Dari saat Balita Dia sudah Stunted Sudah mengalami Stunting ya Kemudian Kita tidak berusaha Kecap di masa remaja Maka ketinggalannya Akan semakin banyak Nah ini yang akan Berpengaruh juga Kepada Pertumbuhan kognitif mereka Kemudian juga Produktivitas Saat dewasa Dan tentunya Ini akan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi negara Kita tidak mau Jangan sampai Generasi yang masa datang ini Menjadi generasi Yang kurang gisi Yang kurang produktif Kecerdasannya mungkin Di bawah Kecerdasan Yang lain Nah tetapi Kita ini selama ini Banyak sekali Bicara tentang stunting Tapi kita lupa Sebetulnya ada ancaman yang lain Yaitu obesitas Nah kalau data Nah data nasional Sebetulnya menunjukkan Bahwa Sudah sekitar Satu dari sekian Tujuh remaja kita Ini mengalami Overweight obesitas Satu dari tujuh remaja Iya Which is jumlah Yang sangat besar Ya gitu Jadi Dan kenapa remaja Bisa mengalami Overweight Dimana itu adalah Sebetulnya kelebihan Berat badan Jadi berat badan mereka Tidak sesuai dengan tingginya Begitu ya Nah ini juga Kembali lagi Kepada pola hidup mereka Karena sekarang Banyak sekali Minuman berpemanis Yang ada di sekolah Yang dijual di sekolah Mungkin kalau yang sering kita bilang Sebagai junk food Jadi makanan yang sebetulnya Tinggi gula Tinggi garam Tinggi lemak Yang tentunya juga Banyak sekali dikonsumsi Oleh anak-anak Dan remaja kita Terutama Dan itu ada Ada juga pengaruh Dari teman-teman ya Gitu Karena kan Yang sedang Makanan yang sedang trend Ini seringkali Iya Makanan-makanan yang gak sehat Dan satu lagi juga Kelebihan berat badan ini Yang kemudian jadi Overweight dan obesitas Ini juga karena Aktivitas fisik yang kurang Pak Jadi memang Data juga menunjukkan Hanya satu dari sepuluh Remaja kita yang melakukan Aktivitas fisik Itu sesuai anjuran Yaitu 60 menit Setiap hari Hanya satu dari sepuluh Sedikit sekali ya Jadi kalau jaman dulu Bener Kalau jaman dulu Mungkin masih ada yang Sekolah jalan kaki Sekolah naik sepeda Mungkin sekarang jarang ya 200 meter aja Naik ojek gitu ya Jadi nah Tinggal pakai Aplikasi selesai sampai Nah jadi ini sesuatu yang juga Harus menjadi Mulai jadi perhatian gitu Bagaimana kita bisa Meningkatkan aktivitas fisik Di sekolah gitu ya Nah Kemudian satu lagi Ini tadi mas Agus Masalah anemia Tadi pak Nyoman sudah menyampaikan Jangan sampai remaja putri kita Terutama yang kekurangan gisi Karena Kalau kita bicara mengenai anemia Ini paling banyak dialami Oleh remaja putri Dimana anemia ini Sebetulnya adalah Kekurangan zat besi Nah Kekurangan hemoglobin ya Dimana hemoglobin ini Kandungan utamanya adalah zat besi Dan hemoglobin ini Yang membawa oksigen Di dalam darah kita Jadi kalau hemoglobinnya rendah Maka tentunya Apa ya Oksigen itu beredar Di dalam tubuh Tidak lancar Tidak optimal Sehingga mengganggu kecerdasan Jadi lemah Cepat capek Pusing dan sebagainya Dan memang ketika remaja putri Anemia Dia akan tumbuh Jadi ibu hamil yang anemia Nantinya Dan ini tadi yang berisiko Melahirkan bayi yang BBLR Nah karena itu Sebetulnya kita Mencegah itu Yang kita sebut Triple burden of malnutrition Atau tiga beban gisi ya Jadi jangan sampai Anak-anak kita ini stunting Jangan sampai juga Kelebihan berat badan Atau overweight dan obesitas Dan satu lagi Jangan sampai mengalami Kekurangan gisi mikro Salah satunya anemia ini Oke jadi ini Tiga hal yang menarik nih ya Jadi Kelebihan gisi Bisa juga Bermasalah Kekurangan gisi Bisa menjadi stunting Dan kekurangan mikronutrisi Anemia lah Jadi ini yang Sudah jelas nih Berarti kita berpikir Berbicara disini Ada tiga hal yang Semuanya kaitannya Dengan gisi Sebenarnya begitu ya Betul Nah berikutnya nih Berarti Pak Padir Jadi Apa sih yang sebenarnya Sudah Direkturat SMP Kebijakan dari Kemedik Budistek Yang bisa mendukung Program-program gisi remaja nih Karena kan ini Kita sudah jelas nih Ini bagian yang penting Kita sama-sama Sepakat dengan hal ini Bagaimana Pak Padir Gini Mas Agus ya Di Direkturat SMP Juga di kementerian Betulnya ya Itu sudah lama Mencanakan program Apa yang disebut dengan Usaha kesehatan sekolah Usaha kesehatan sekolah Nah Sekarang diperkuat lagi nih Oleh Mas Menteri kita Tentang usaha kesehatan sekolah Dan fokus pada Program gisi Program gisi Jadi melalui program gisi Dalam usaha kesehatan sekolah Di SMP Itu kita Melakukan Sejumlah kegiatan Yang bertujuan Untuk Meningkatkan pengetahuan Lalu sikap Dan berlaku hidup ya Hidup sehat tentunya Seluruh pesta didik Sehingga Pada akhirnya Dapat memperbaiki Status gisi Pesta didik Nah Program gisi Ini dalam UKS SMP Berfokus pada Pencegahan Anemia Pada Pesta didik Nah juga Pemenuhan gisi Seimbang Lalu Optimalisasi aktivitas fisik Pemantauan Status gisi Secara berkala Serta pembinaan Lingkungan sekolah Dan sumber daya Yang dimilikinya Untuk mendukung Perubahan perilaku Dan status gisi Pesta didik Nah lalu UKS Sebagai paling besar Di dalam sekolah Sekolah Dalam rangka Upaya satuan didikan Mengwujudkan Status kesehatan Pesta didik Yang paripurna Itu juga Melakukan Sejumlah Kegiatan-kegiatan Nah tentu saja Tujuannya adalah Kita berharap Pesta didiknya paripurna Baik secara fisik Psikologis Maupun secara sosial Ada program-program Gisi dari Untuk remaja Terutama di SMP Yang dilakukan Yang pertama Nanti kita lihat Apa saja ya Meliputi apa saja Ada tiga Komponen Yang pertama Dalam UKS itu adalah Pertama kita melakukan Perlidikan kesehatan Perlidikan kesehatan Yang pertama itu Perlidikan kesehatan Optimalisasi aktivitas fisik Dan pembinaan kader Kesehatan sekolah Oke Lalu yang kedua Pelayanan kesehatan Yang terdiri dari Pemberian sarapan Dan Pemberian tablet Tambah darah Ini khusus bagi remaja putri Lalu penjaringan kesehatan Dan pemeriksaan berkala Oke Lalu yang ketiga Dilakukan pembinaan lingkungan sehat Nah terdiri dari Pembinaan kantin sehat Lalu pemanfaatan pekarangan Melalui Pembuatan Penaman sayuran-sayuran Ataupun Apaturan sejenisnya Seperti itu Itu saja TRIAS UKS itu ya Pak ya Betul TRIAS UKS Betul TRIAS UKS ini ya Nah ini juga Sejalan ya dengan Pencanangan UKS Oleh Mas Menteri gitu ya Dimana Salah satu fokus Kampanye dari Kampanye sekolah sehat Sehat berisi Dulu KSS mungkin ya Pak ya Betul Dulu KSS ya KSS ya Jadi KSS Kampanye sekolah sehat Baik Itu temannya adalah Sehat bergizi Ini untuk memastikan Pesta didik memiliki pola makan yang tepat Mengonsumsi makanan bergizi Yang erat kaitannya dengan Pola hidup sehat Pola hidup sehat Selain itu Program gizi remaja di SMP ini Dilatanakan juga untuk Memujudkan Kebijakan SKT 4 Menteri Yaitu Tentang Peningkatan Status kesehatan Pesta didik Lalu aksi bergizi Jadi itu yang Kebijakan-kebijakan Yang kita lakukan Jadi memang Sudah disiapkan Sedetail mungkin ya Pak ya Bahkan sampai ke Kampanyenya nih Kalau ingat Sebulan lalu deh Ibu Negara ya Betul Di Lampung Di Lampung Di salatu sekolah itu Menyatakan Kampanye ini Mencanangkan Bagaimana kampanye sekolah Sekolah saat ini Bagian penting dari Apa Meningkatkan Status gizi Pesta didik kita Di sekolah tentunya Jadi tidak hanya di SMP Ternyata ini semua Jenjang Pak ya Dari mulai PAUD Sampai dengan SMA Ini semua Memiliki kebijakan Yang sama Aranya Baik 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 Jadi kalau Berkaitan dengan Aksi bergizi Salah satunya kan Kita berbicara tentang Bagaimana suplementasi Juga fortifikasi gizi Ini juga ramai Diberbincangkan Kira-kira Apa sih ya Yang harus kita lakukan Agar Suplementasi dan fortifikasi ini Bisa optimal Dilakukan Tapi mungkin sebelumnya Bisa dijelaskan deh Apa sih fortifikasi dan Suplementasi ini dulu Gitu Pak Baik Baik